Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Kembali pada kesempatan kali ini saya ajak setelur semuanya Untuk jalan-jalan menelusuri jejak leluhur di wilayah Kabupaten Tulungagung Yang akan kita tuju pada kesempatan kali ini adalah Makam Sunan Kuning Makam ini juga merupakan salah satu makam awliya atau makam bali yang ramai diziarai Terutama di malam Jumat Legi Tidak hanya dari Tulungagung dan sekitarnya Akan tetapi juga banyak yang berasal dari Jawa Tengah maupun Jawa Barat Maklum salah satu sumber juga menyebut Seh Jainal Abidin atau Sunan Kuning berasal dari wilayah Jawa Tengah Namun hingga sekarang kejelasan tentang asal suluh beliau juga masih simpang siur Sementara sumber lain menyebut bahwa beliau adalah salah satu keturunan dari Sunan Ampel Termasuk juga keberadaan masjid yang kini masih kokoh berdiri Apakah benar-benar peninggalan Seh Jainal Abidin Sunan Kuning atau merupakan Masjid Tiban Seh Jainal Abidin diyakini menyebarkan agama Islam atau sampai di Tulungagung itu sekitar tahun 1727 Masjid Berdasarkan buku sejarah dan bapak Tulungagung yang diterbitkan oleh Pemkap Tulungagung Beliau merupakan salah satu murid atau santri dari Kiai Muhammad Besari atau Kiai Muhammad Besari Ulama pendiri pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jedis Ponorogo Nah setelah selesai menuntut ilmu atau nyantri di pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jedis Ponorogo Seh Jainal Abidin atau Sunan Kuning kemudian diutus oleh Kiai Ageng Muhammad Besari Untuk berdakwah menyebarkan ajara Islam ke arah timur Yakni ke wilayah Tulungagung, Kediri, Blitar dan sekitarnya Seh Jainal Abidin yang kemudian juga dikenal sebagai Sunan Kuning Macanpang Karena dalam keseharian beliau selalu menggunakan jubah yang berwarna kuning Beliau juga merupakan waliullah Seperti yang kita ketahui makam beliau sekarang ada di dusun Macanpang Kenyapatan Gondang Kabupaten Tulungagung Tepatnya jalan sebelah timur Polsek Kauman ke selatan kurang lebih 6 km Kemudian nanti ada Gaburo dan papan nama makam Sunan Kuning Yang masuk ke barat kurang lebih 50 meter Di muka juga sudah saya sebutkan bahwa ada salah satu sumber Yang menyebutkan bahwa Seh Jainal Abidin adalah keturunan dari Raden Rahmat Mata Sunan Ampel di Surabaya Yang kemudian nyantri ke Ponorogo Menurut masyarakat beliau mengembangkan agama Islam di Jawa Timur bagian selatan Tepatnya di daerah Lodoyo Blitar Kemudian sampai juga ke Tulungagung Beliau adalah sosok yang santun dan telaten dalam memberi pelajaran kepada orang-orang yang ingin belajar Islam kepadanya Setelah Sunan Kuning menetap di daerah tersebut Ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak senang dengan kedatangan beliau untuk menyebarkan agama Islam di situ Dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak senang kepada beliau Sering mengganggu santri-santri dari Seh Jainal Abidin yang sedang menimpa ilmu Dan tidak jarang mereka menggunakan ilmu hitam untuk melakukan itu Salah satu yang sering muncul adalah sosok harimau Yang menakut-nakuti para santri Sehingga dari sebagian santri ada yang kabur Dan tidak mau lagi belajar agama Islam kepada Sunan Kuning Kemudian Sunan Kuning mengandalkan musawarah dengan para santri yang masih tersisa Pada akhirnya untuk menghindari perselisian yang lebih parah Sunan Kuning Macanbang atau Seh Jainal Abidin kemudian meninggalkan daerah Lodoyo Akan tetapi sebelumnya pada suatu hari Sunan Kuning menemui tokoh aliran hitam tersebut sendirian Dan berunding serta bernegosiasi Kenapa orang-orang aliran hitam selalu mengganggu santri-santrinya Yang mengejutkan Tokoh aliran hitam tersebut Kemudian malah menantang Sunan Kuning untuk mengadu kesaktian Sunan Kuning menjawab Saya tidak ingin ada pertumbuhan darah Saya hanya ingin mencari teman bukan lawan Kemudian seperti yang saya ceritakan tadi Sunan Kuning kemudian meninggalkan tempat tersebut Untuk pergi ke wilayah barat Ternyata kepergian beliau diketahui oleh salah satu murid dari tokoh aliran hitam tersebut Tokoh aliran hitam tersebut bernama Kikepleh Kemudian melaporkan kepada Kikepleh Setelah Kikepleh mengetahui berita tersebut Dia pun membuntuti kemana Sunan Kuning pergi Saat Sunan Kuning sudah sampai di wilayah Dusun Cembang Beliau meneruskan dakwahnya di dusun tersebut dan hendak mendirikan sebuah masjid di sana Kikepleh sudah tahu di mana keberadaan Sunan Kuning sekarang Hingga setiap malam di dusun itu selalu terdengar suara harimau yang mengaum mengerikan Meneror masyarakat yang hendak belajar kepada Sunan Kuning Suatu ketika Sunan Kuning sedang mendirikan masjid Kikepleh datang dan langsung menyerang merusak bangunan masjid yang belum jadi tersebut Sunan Kuning berkata Kalau kamu sudah tidak bisa diperingatkan lagi Dan kamu masih terus mengganggu ku dan tidak mau bertobat Maka Allah sendiri yang akan menghukummu Kikepleh tidak menggubris kata-kata Sunan Kuning Dia malah menggunakan ilmu hitamnya untuk berubah diri menjadi harimau besar dan terus menyerang Sunan Kuning Sunan Kuning berkata lagi Kalau kamu ingin menjadi harimau, jadilah harimau untuk selamanya Setelah Sunan Kuning berkata seperti itu Tiba-tiba Kikepleh langsung tak berdaya Dan yang lebih mengejutkan Kikepleh tak bisa kembali kepada wujud manusianya Akhirnya dia pun bertobat dan meminta agar kekuatannya dikembalikan Konon menurut cerita masyarakat Sembang Suatu hari di pekarangan dekat rumah warga ditemukan sebuah bangunan masjid yang belum jadi Serta terjabat jubah berwarna kuning berkilau Yang disandarkan di sebuah tongkat yang sedang ditunggu seekor harimau Yang dipercayai merupakan wujud dari Kikepleh Harimau itu mengatakan bahwa dia sekarang sudah bertaubat dan tidak mengganggu masyarakat sekitar Cempang lagi Dia telah mengakui bahwa semuanya yang dilakukan adalah sebuah kilapan Kemudian Kikepleh berkata bahwa Sunan Kuning sudah pergi entah kemana Dan di dalam masjid itu terdapat makam Sunan Kuning Sejak peristiwa itu, Tuzun Cempang kemudian berubah nama menjadi Desa Macan Bang Nama tersebut diambil dari wujud Kikepleh Yang berubah menjadi seekor harimau yang berwarna kemerah-merahan Sedulur, terlepas dari makam tersebut Apakah benar makam Seh Janel Abidin Sunan Kuning Atau makam Tiban Atau makam tokoh lain Seperti yang beridara sesuai dengan cerita masyarakat Itu tidak terlalu penting bagi kita Yang penting adalah Keberadaan Seh Janel Abidin Sunan Kuning yang menjadi penyebar agama Islam di wilayah Tulungagung Pantas kita hormati Salam